Tegu Muhammad Hassan lahir di Sigli, Aceh pada 4 April 1906. Ia merupakan Gubernur Sumatera yang pertama, dengan masa jabatan dari tahun 1945 hingga 1948. Ia juga pernah menduduki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Darurat Republik Indonesia ketika terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 hingga 1949. Sebelum itu, saat video ini dibuat, kami masih kekurangan 250 subscribe lagi untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Pastikan Anda telah ambil bagian di dalamnya dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. Tegu Muhammad Hassan merupakan anak dari Tegu Bintara Pineng Ibrahim yang merupakan seorang uleh balang atau bangsawan yang menguasai satu wilayah tertentu di Aceh. Sedangkan ibunya bernama Cudmanya. Pada mulanya ia diberi nama Tegu Sarum. Namun karena sering sakit-sakitan, namanya diganti menjadi Tegu Muhammad Hassan. Saat kecil ia bersekolah di Volkskool atau Sekolah Rakyat di Lampung Saka pada tahun 1914 hingga 1918. Tamat dari Sekolah Rakyat, ia melanjutkan pendidikan ke ILS yang setara sekolah menengah dan menggunakan bahasa Belanda. Setamat dari sana, ia lalu masuk ke Koningen Wilhelmina School di Batavia dan setelahnya ia masuk ke Sekolah Tinggi Hukum. Pada tahun 1931, saat berusia 25 tahun, ia pergi ke Belanda dan bersekolah di Universitas Leiden dengan tetap mengambil jurusan hukum. Sejak muda, ia memang tertarik untuk mempelajari hukum karena menurutnya, ilmu tentang hukum akan sangat berguna dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dibandingkan studi lain seperti Sastra. Dalam masa menuntut ilmu di Belanda, ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia, sebuah wadah organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang digawangi oleh beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Nasir Datuk Pamunjak, dan tokoh-tokoh yang lain. Muhammad Hassan dapat merampungkan pendidikannya di Belanda kurang dari 3 tahun dengan meraih gelar Master Direkten atau Magister Hukum. Pada tahun 1933, ia segera kembali ke Aceh dengan menumpang kapal laut. Saat merapat di Pelabuhan Ulele, ia sempat mendapatkan masalah. Buku-buku yang ia bawa disita karena dinilai berbahaya bagi pemerintah India Belanda. Selamat di Kuta Raja, Teguh Hassan aktif berjuang dalam bidang agama dan pendidikan. Ia bergabung dalam organisasi Muhammadiyah Aceh, mempelopori berdirinya 8 cabang Muhammadiyah di wilayah Aceh, membentuk organisasi Aisyah atau sayap untuk perempuan dan hidup luwatan untuk anak-anak muda. Ia juga terlibat dalam pendirian beberapa sekolah Muhammadiyah yang ada di Aceh. Dalam dunia pendidikan, ia mempelopori berdirinya Aceh Surifon atau Dana Pelajar Aceh. Organisasi ini bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas namun tidak mampu bersekolah. Selain itu, ia juga menjadi komisari sebuah organisasi pendidikan bernama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak atau Pusaka yang bertujuan mendidikan sekolah-sekolah dasar di Aceh. Teguh Muhammad Hassan juga merupakan ketua dari Perguruan Tamansiswa Cabang Aceh, sebuah gerakan pendidikan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara dan yang menjadi sekretaris beliau saat itu adalah Teguhnya Arief. Atas pengalamannya di bidang pendidikan, beliau juga pernah bekerja sebagai pegawai di Departemen Pendidikan Hindia Belanda. Pada saat kekuasaan Jepang di Tanah Air, Teguh Muhammad Hassan berada di Medan dan bekerja pada semacam Departemen Pengawasan Koperasi. Menjelang kemerdekaan Indonesia, peran Teguh Muhammad Hassan semakin meluas. Tidak hanya di Aceh, ia juga masuk dalam pentas nasional. Beliau dipilih menjadi salah satu anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Dan ia juga ikut terlibat dalam persoalan yang dihadapi di awal kemerdekaan serta perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, atau lima hari setelah proklamasi kemerdekaan, beliau ditunjuk menjadi gubernur Sumatera. Saat itu, Sumatera memang belum terbagi menjadi beberapa provinsi atau wilayah, sehingga beliau dipercaya sebagai pemimpin administrasi di pulau terbesar ke-6 di dunia hingga tahun 1948. Pada akhir tahun 1948, Republik ini berada dalam situasi genting. Belanda yang mengkhianati perjanjian Renville melancarkan agresi militer yang kedua. Serangan ini berhasil menguasai kota Yogyakarta yang merupakan sentral pemerintahan Republik. Beberapa tokoh penting dalam pemerintahan, yaitu Soekarno, Hatta, dan Syahrir berhasil ditangkap oleh Belanda. Menghadapi kekosongan kekuasaan ini untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih berdiri, beberapa tokoh dari Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiran Negara membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi. Dalam kabinet darurat ini, Tegu Muhammad Asan menjabat sebagai wakil presiden, merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama. Ketika menjabat sebagai Ketua Komisi Perdagangan dan Industri di DPRS tahun 1951, Tegu Muhammad Asan mengadakan sebuah penelitian yang berujung pada kesimpulan bahwa Indonesia tidak memperoleh bagian yang wajar dari perusahaan minyak asing. Hasil penelitian ini diajukan dalam mosi parlemen yang juga didukung oleh kabinet sehingga diterima secara aklamasi. Mosi ini secara kris besar mendorong terbentuknya Komisi Negara tentang Minyak dan Tambang. Mosi ini juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali Undang-Undang Perminyakan Peninggalan Hindia Belanda yang dinilai tidak lagi sesuai dengan asas pokok pemikiran bangsa. Efek dari mosi ini adalah dibentuknya Panitia Negara Urusan Pertambangan atau PNUP pada bulan Maret 1956 dan Tegu Muhammad Asan ditunjuk sebagai Ketua. Badan ini berhasil menasionalisasi beberapa perusahaan minyak asing menjadi Permina pada 1957 dan Pertamin pada 1961. Kedua perusahaan ini pada tahun 1968 digabung menjadi Pertamina. Selama masa pemerintahan Orde Baru, Tegu Muhammad Asan terkesan menjauh dari hingar-bingar politik. Beliau kembali ke Aceh dan fokus kembali dalam dunia pendidikan dengan merintis pendirian Universitas Rami Mekah pada tahun 1984. Tegu Muhammad Asan dianugerahi usia yang panjang. Setelah melewati masa kolonial Belanda dan Jepang, era awal kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru, beliau tutup usia pada 21 September 1997. Melalui SK Presiden nomor 85 tahun 2006, Tegu Muhammad Asan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih telah menonton!